Intro Wali kota sidang beberapa toko modern, satu toko modern ditemukan tidak berizin Polisi amankan ribuan botol diduga miras oplosan Intro Mahasiswa ubah kotoran sapi jadi energi listrik Kompas TV independen terpercaya Halo selamat pagi saudara apa kabar anda di akhir pekan ini Selain ketiga sorotan tadi sejumlah sorotan lainnya selama pekan ini Dari wilayah Malang Raya telah kami siapkan untuk mengisi rangkaian Kompas Malang sepekan edisi hari ini Bersama saya Putri Rizka Dan saya Hanila Rasati Inilah Kompas Malang sepekan di Kompas TV independen terpercaya Intro Saudara kita awali sorotan pertama pekan ini dari kota Malang Wali kota Malang Sutiaji melakukan inspeksi mendadak ke beberapa toko modern Salah satu toko modern terpaksa harus tutup karena tidak bisa menunjukkan surat izin usaha Sidak yang dilakukan oleh Sutiaji ini dilakukan bersama dengan Satpol PP dan Dinas Perizinan Kota Malang Dalam sidak di toko modern Sutiaji melakukan pengecekan data yang ada di Dinas Perizinan dan fakta di lapangan Dalam sidak di dua toko modern di kawasan Bunul dan Jalan Majen Panjaitan Didapati bahwa kedua toko tersebut tidak memiliki izin Bahkan salah satu toko modern di Jalan Majen Panjaitan harus tutup karena tidak bisa menunjukkan surat izin usaha Menurut Sutiaji, selain masalah perizinan Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian jarak antara toko modern dan pasar tradisional atau pasar rakyat Seperti yang terjadi di kawasan Bunul di mana salah satu toko modern berada di depan pasar tradisional Seharusnya jarak antara toko modern dan pasar rakyat yakni 500 meter Ada memang yang baru mengajukan perizinan Ada yang memang izin yang lama cuma diperbarui Ketika diperbarui maka kita harus mengikuti asas ya Sesuai dengan perda kita Bahwa harus ada jaraknya Terus harus ada kesepakatan rencana kerja ya Dengan UMKM Itu ada itu PP-nya jelas, dendam-dendamnya jelas Di perda kita jelas Nah ada sekian ya kurang lebih 43 Yang memang itu belum melakukan persaratan-persaratan itu Sehingga oleh DPMPTSB tidak dikeluarkan izin Sebelum dia memenuhi asas-asas itu Usai melakukan pidak, Sutiaji menginstruksikan kepada Satpol PP Untuk mengirimkan surat panggilan kepada pengelola toko modern yang masih menyalahi aturan Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur Saudara kita beralih ke sorotan selanjutnya Ratusan gram narkoba jenis sabu belasan kilogram ganja Serta ribuan butir pil ekstasi dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang Barang bukti narkoba dimusnahkan dengan cara dibakar Barang bukti narkoba yang dimusnahkan ini Merupakan hasil sitaan selama satu tahun Mulai dari Juli 2017 hingga Juli 2018 Total terdapat 322 kasus yang diungkap selama setahun Dengan barang bukti 11,385 kilogram ganja 809,99 gram sabu-sabu Dan 43 ribu butir pil ekstasi Kepala Kejari yang didampingi Satreskoba Polres Malang Kota Dan pengadilan negeri Kota Malang Memusnahkan barang bukti yang kasusnya Telah diputus di pengadilan negeri Kota Malang Dan sudah berkekuatan hukum tetap Selain itu, pemusnahan barang bukti dengan cara dibakar ini Agar barang-barang tersebut tidak beredar lagi di masyarakat Ini karena sudah inkras, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Dari pengadilan, kita laksanakan hari ini Pak, kenapa barang bukti ini harus dimusnahkan? Putusan pengadilannya begitu, harus dimusnahkan Kenapa? Karena ini efeknya terhadap masyarakat Jadi kalau nggak dimusnahkan, nanti dia digunakan lagi Makanya kita musnahkan Selain membakar barang bukti narkoba Kejaksaan negeri juga memusnahkan puluhan gawai Yang digunakan sebagai sarana dalam transaksi narkoba Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur Saudara kita beralih ke sorotan selanjutnya Pekan ini masih dari Kota Malang Ratusan pemuda dari Lintas Agama di Malang Raya Mengikuti forum kerukunan beragama yang digelar oleh Kementerian Agama dan Kementerian Komunikasi dan Informasi Kegiatan ini dilakukan untuk membekali para pemuda Agar bisa menjalin harmonisasi antarumat beragama Forum yang digelar di salah satu hotel di Kota Malang ini Diisi dengan pemaparan materi dari beberapa narasumber Pentingnya toleransi dan waspada penyebaran berita bohong atau hoax Masih menjadi topik hangat yang dibahas dalam forum ini Menurut Nur Syam, guru besar sosiologi dari UIN Sunan Ampel Surabaya Yang menjadi salah satu pembicara dalam forum ini mengatakan Bahwa forum yang mengajak para pemuda seperti ini cukup penting Dengan forum ini bisa menyadarkan generasi muda Tentang pentingnya toleransi dan banyaknya tantangan yang dihadapi Khususnya menjelang pemilu 2019 Forum semacam ini menjadi sangat-sangat penting Dalam langkah untuk menyadarkan kita semua Terutama generasi muda kita Bahwa kita menghadapi tantangan-tantangan yang tidak sedikit Supaya mereka menyadari posisinya seperti apa Terutama ke depan dalam langkah untuk mempertahankan Empat konsensus kebangsaan Empat pilar konsensus kebangsaan Mempertahankan Pancasila Mempertahankan Undang Tata 145 Mempertahankan NKI dan Kebinekaan Ini yang saya rasa menjadi penting Oleh karena itu bagi para generasi muda Saya rasa perlu belajar banyak sejarah tentang Indonesia Supaya memahami tentang bagaimana para founding founders Segeri ini mendirikan Indonesia ini Selain itu, Nur Syam juga mengingatkan pentingnya literasi media Pada generasi muda agar lebih cerdas dan bijak dalam memilih konten media Karena ujaran saat ini konten yang berisi ujaran kebencian dan fitnah Cukup marak beredar di media sosial Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur Polisi amankan ribuan botol diduga Miras oplosan Usai jeda berikut tetap di Kompas Malang, Sepekan Di Kompas TV, independen terpercaya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!